arah dan strategi politik luar negeri Indonesia ke depannya. Dan acara ini, sesi diskusi ini juga nantinya akan dipandu oleh Bapak Andy M. Bayuni selaku senior editor dari Harian The Jakarta Post. Beliau merupakan seorang wartawan senior yang banyak mengamati dan menulis terkait isu-isu internasional, kebijakan luar negeri dan juga politik. Langsung saja, saya mengundang untuk naik ke atas panggung Bapak Andy M. Bayuni untuk memandu acara pada hari ini. Assalamualaikum, selamat siang dan good afternoon. Sebelum saya mulai introduction-nya, saya minta Pak Ganjar untuk bergabung ke atas. Silahkan. Terima kasih Pak Ganjar. For the non-Indonesians in the audience, allow me to speak in Bahasa Indonesia. There is simultaneous English translation. So, be sure to turn the right channel in your gadget. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian. Pertama-tama, kita harus mengucapkan selamat dan terima kasih kepada CSIS yang mengadakan acara penting ini. Dan saya pribadi juga berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi host acara siang ini. Kita bersama segera akan mendengarkan pidato dari calon Presiden Republik Indonesia, arah dan strategi politik luar negeri dari calon Presiden Bapak Haji Ganjar Pranowo Esa MIP. Oke, seperti yang diuraikan oleh Pak Yose Rizal tadi, politik luar negeri tidak akan banyak didengungkan dalam kampanye pemilih ini. Masyarakat kita lebih tertarik dengan program yang berkaitan dengan ekonomi, kesejahteraan, dan ketentraman. Namun, politik luar negeri tetap penting karena perubahan konstelasi lingkungan geopolitik seperti yang diuraikan oleh Pak Yose Rizal tadi, akan ada dampak yang terhadap keadaan dalam negeri. Dalam misi-visi Capres Pak Ganjar, Tim Ganjar, berjudul Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat, Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari, terdiri dari 61 halaman. Bab terakhir, bab delapan, itu sepenuhnya menyangkut kebijakan luar negeri dan pertahanan negara. Jadi, silakan di-download misi dan visinya di situs Tim Ganjar dan dibaca karena penting. Saya tidak akan memberikan perkenalan yang panjang lebar mengenai Pak Ganjar, kita semua sudah cukup mengenal. Namun, izinkan saya untuk mengungkakkan dua hal menarik yang belum banyak disampaikan di muka umum. Kalau nanti terpilih, Pak Ganjar akan menjadi Presiden Indonesia yang kedua yang mencapai jabatan top di negara ini melalui jalur partai politik. Kita mengenalnya mungkin Pak Ganjar sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah. Jadi, tidak salah kalau kita menganggap bahwa dia menjadi Capres melalui jalur kepala daerah. Seperti juga halnya Presiden Joko Widodo dan Capres Anies Baswedan. Namun, kalau kita tarik ke belakang, Pak Ganjar meniti karya politik dari bawah sebagai aktivis mahasiswa di Universitas Gajah Mada lewat GMNI, kemudian masuk ke dunia politik di usia muda, 24 tahun, dan selanjutnya menjadi anggota DPR dari fraksi FPDI P 2004-2013, dan menjadi Gubernur Jawa Tengah 2013-2023. Banyak orang meniti karya politik melalui partai selama ini, tapi hanya satu di antaranya yang berhasil menjadi Presiden. Itu pun 70 sekian tahun yang lalu, yaitu Bung Karno lewat PNI. Pak Ganjar, kalau terpilih menjadi Presiden, kita yang kedua yang meniti karir dari bawah melalui partai politik. Mungkin ini bisa memberikan motivasi kepada anak-anak muda untuk tidak segan-segan bergabung dengan partai politik. Dari tujuh Presiden kita sebelumnya, ada yang masuk melalui jalur militer, jalur birokrasi, jalur akademis, jalur kepala daerah, jalur bisnis, dan juga ada jalur keluarga. Kemudian, ada juga jalur partai politik, seperti Bung Karno, dan kalau terpilih Pak Ganjar. Catatan kecil kedua mengenai Pak Ganjar, dia akan menjadi Presiden Indonesia yang secara fisik paling tinggi. Yaitu, kalau tidak salah, 1,83 meter. Di setiap acara KTT yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, saya senang melihat Presiden kita itu berdiri standing tall, sama setingginya dengan kebanyakan pemimpin negara yang lain. Itu Pak Jokowi. Nanti kalau Pak Ganjar, lebih tinggi lagi. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian, sekarang mari kita bersama menyimak pidato yang akan disampaikan Pak Ganjar mengenai pandangan dan rencana kebijakan luar negerinya. Pak Ganjar, kami berikan waktu maksimum 30 menit. Setelah itu akan ada waktu sekitar 1 jam untuk tanya-jawab dengan audiens. Bapak, Bapak, Ibu, ibu, siap-siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Boleh yang tajam dan sulit, karena kita akan tes calon Presiden kita siang ini. Kepada Pak Ganjar, kami persilahkan. Bapak, Ibu, yang sangat saya hormati, saya minta maaf terlambat. Dan tentu saya sangat senang bisa diundang di CSIS dan hadir tokoh-tokoh CSIS yang saya cukup kenal satu persatu. Pak Hari, 89 tahun. Waduh, pasti sering ulang tahun. Kalau sering ulang tahun, panjang umurnya. Panjang umurnya, pasti panjang umurnya. Dan tentu, Pak Sofian, Pak Yusof, Waduh, Pak Cisman, terima kasih semuanya. Pak Jose tadi sudah menyampaikan. Jose atau Yusof? Jose ya. Dan tentu, saya senang bisa berdiri di sini untuk menyampaikan apa yang kami gagas, kami pikirkan untuk bisa disampaikan dan didengar oleh audiens. Tentu kami senang sekali karena para duta besar atau perwakilan bisa hadir. Ibu Penny, saya sekarang tinggal di Kuningan. Jadi kalau pagi saya lari-lari, saya lari di depan kantor kedutaan. Dari Belanda, terima kasih juga sudah hadir. Dari Jepan, terima kasih sudah hadir juga. Dan banyak sekali yang hari ini hadir. Beberapa di antaranya pernah bertemu saya. Dan Bapak-Ibu, teman-teman. Saya sebenarnya beraktifitas di politik itu ada unsur hobinya pada saat itu. Karena waktu mahasiswa itu, suasana anak mudanya membahana. Oh Pak Sulis, sorry. Pak Sulis itu duta besar atau antimpres? Atau temannya Pak Jokowi? Teman saya juga. Pada saat itu kami berpikir bahwa setiap kali kami demo, selalu saja responnya belum seperti yang kita inginkan. Maka betul pilihan saya adalah masuk partai politik. Masih PDI belum berjuangan pada saat itu. Dan kemudian itu saya sampaikan pada anak-anak muda yang banyak sekali tidak tertarik pada partai politik. Karena wajah partai politik seringkali menjadi ya banyak catatan lah begitu. Tapi itu buat saya tantangan dan sebuah pilihan. Sehingga pada saat saya menyampaikan kepada anak-anak muda, apakah kamu tertarik pada partai politik untuk bergabung? Ternyata sebagian besar tidak. Tapi ketika saya tanya, apakah kamu tertarik jadi bupati wali kota? Tertarik jadi gubernur? Tertarik jadi presiden? Mereka tertarik. Jadi situasi yang mendorong mereka menjadi anak-anak instan, hari ini memang ya terimalah dengan lapang dada. Tugas kita yang lebih senior untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwa proses itu penting. Termasuk bagaimana memahami proses dalam polugri kita, politik luar negeri kita. Sehingga kita boleh punya kepentingan nasional, tapi kita tidak bisa mengabaikan karena kita hidup menjadi bagian dari dunia. Bapak-Ibu yang saya sangat hormati, saya ada paparan mudah-mudahan bisa dilihat. Statement yang pertama adalah dunia sedang tidak baik-baik saja. Hari ini terjadi perubahan yang sangat dahsyat di dunia. Dan ternyata ketidakbaikan di dunia ini mendorong pada situasi yang tidak mengenakan. Di beberapa akhirnya terjadi kemunduran demokrasi. Partisipasi masyarakat tidak bisa ditampilkan dengan baik karena masing-masing mengambil sikap dan keputusan sendiri. Ya biasanya dalam teori power memang kadang-kadang makyafelis menjadi sebuah pilihan yang praktis untuk bisa melakukan itu. Maka demokrasi mengalami kemunduran. Ada ketidakadilan global tadi juga sudah disampaikan sehingga hak-hak warga bangsa, warga negara butuh perhatian. Mereka butuh udara yang sejuk, mereka butuh pangan yang cukup, mereka butuh suple yang baik. Apakah itu energi, apakah itu pangan, dan itu dibutuhkan oleh mereka semuanya. Saya kira kondisi ini hari ini penting untuk kita bicarakan agar dalam konteks pergaulan dunia, kita akan sering banyak berbicara. Para diplomat kita, kita mintakan untuk sering berbicara. Bagaimana kepentingan bilateral atau multilateral bisa diselesaikan sekali lagi. Untuk kepentingan bersama dan sama-sama saling menguntungkan. Ini yang penting. Kemerasetan ekonomi terjadi karena pukulan berat. Kemarin kita mengalami pandemi serentak. Tapi tidak cukup dengan itu. Konflik di berbagai kawasan, akibat perang juga terjadi, dan ini ternyata berdampak besar pada beberapa harga pokok, apalagi kebutuhan pangan. Maka kami tidak heran, kalau kemudian hampir semua negara produsen pangan itu mencoba untuk mengerem. Apakah ini harus kita izinkan untuk dibeli oleh negara lain atau kita keep? Agar kita bisa memenuhi kebutuhan nasional dari masing-masing negara. Maka sekali lagi, kalau kita ingin agar hidup di bumi ini jauh lebih baik, sekali lagi, diplomat-diplomat ini menjadi punya kekuatan yang sangat penting untuk setiap negara. Itu situasi dunia, Bapak-Ibu, dan tentu saja kita melihat bagaimana kondisi kita yang ada di Asia. Kalau kita melihat, maka di Asia juga sama, ada ketegangan di beberapa wilayah, ada Korea Utara, Korea Selatan, kemudian ada di Selat Taiwan, di Laut Tiongkok Selatan. Yang ini pun rasanya proses-proses politik, diplomasi tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti, harus terus-menerus dilakukan agar terjadi understanding di antara masing-masing negara atau di kawasan itu untuk bisa memahami dan kemudian tidak pecah perang. Tidak pecah situasi yang membuat masyarakatnya menjadi lebih menderita karena situasi itu. Ini kondisi yang ada, maka kebijakan luar negeri dan diplomasi untuk Indonesia kita, ya mesti jauh lebih baik belajar dari pengalaman yang ada. Inilah pentingnya acara pada sore hari ini. Sebenarnya kalau saya diskusi pada kesempatan seperti ini, jauh lebih senang ketika kemudian saya sampaikan, saya diam, dan kemudian orang memberikan masukan. Apa yang kemudian mesti kita lakukan? Karena itulah suara-suara yang merepresentasikan dari sekian kepentingan untuk diformulasikan menjadi sebuah kebijakan. Dari kawada kemudian bersih tegang dan eyel-eyelan. Lalu apa yang bisa kita kerjakan Bapak-Ibu? Ini dari slide yang ada berikutnya adalah kita belum merubah kebijakan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Namun ini banyak hadir juga teman-teman dari Kemlu, terima kasih sudah hadir. Dan tentu saja kita terus diminta untuk selalu mencoba merumuskan, mendefinisikan ulang bebas aktif ini sesuai dengan perkembangan zaman. Hari ini kebutuhan internasional seperti apa? Jadi kalau kita melihat bebasnya, kita bukan bebas yang free. Tapi kita bebas untuk membuat kebijakan yang jauh lebih strategik, yang strategik kita tentukan sendiri. Aktif pun juga kita bicara tidak pasif yang menunggu saja, tapi aktif mengambil inisiatif-inisiatif. Apalagi beberapa problem yang tidak selesai itu betul-betul membutuhkan penyelesaian yang saya katakan tadi. Apakah itu bilateral ataukah itu multilateral. Dan tentu saja kami lihat bahwa kondisi yang sudah cukup lama ini mendorong kita dalam konteks politik luar negeri adalah ini menjadi instrumen, instrumen untuk mencapai tujuan dengan kepentingan dan agenda nasional dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban kita di dunia internasional. Lalu bagaimana? Undang-undang dasar kita memerintahkan sudah sangat jelas, itulah kondisi-kondisi yang hari ini mesti kita jaga. Dan tentu saja strategik otonomi maupun inklusif engagement ini yang hari ini rasa-rasanya kementerian luar negeri tentu saja sebagai baris terdepan untuk menyiapkan segala sesuatunya dari perubahan yang terjadi secara global. Lalu Bapak Ibu, bagaimana memanai politik bebas aktif yang dilakukan untuk Indonesia? Kami mencoba tidak mengambil banyak-banyak. Biasanya kalau seperti ini seringkali orang menyampaikan kok ini tidak masuk, kok itu tidak masuk. Saya akan mengambil beberapa poin yang sangat penting saja. Yang pertama bagaimana pemanaan politik luar negeri kita yang bebas aktif yang dilakukan melalui lima isu utama yang terkait dengan tentu kepentingan nasional kita. Yang pertama Indonesia punya potensi menjadi lumbung pangan dunia. Sekali lagi, kita punya potensi menjadi lumbung pangan dunia. Di ASEAN saya kira Vietnam, ada lagi Thailand, India yang di sekitar kita, Tiongkok punya kemampuan untuk memproduksi itu. Dan saya kira termasuk Indonesia. Maka kalau kita bicara lumbung pangan dunia, kita coba memastikan suple pangan yang berkelanjutan dalam situasi konflik atau perang. Kita mesti pastikan itu. Maka kalau kita bicara sisi produksi, kami bicara dengan para peneliti, kami bicara dengan para pelaku usaha, kami sampaikan kepada para profesional, dalam hal ini para petani, kita punya potensi yang bagus. Produksi beras kita lumayan, meskipun rata-rata yang masih sekitar 5,9 sekitar tertinggi ton per hektare, maka hasil risetnya sudah sampai 12. Tapi riset, kalau kita bisa meningkatkan 7 ton saja, maka produksi itu sudah sangat luar biasa. Itu artinya butuh modernisasi, mekanisasi, dan intervensi dari pemerintah. Tidak bisa politik pangan ini dibiarkan oleh petani, dibiarkan kepada petani dan mereka suruh berjalan begitu saja. Tidak bisa. Negara harus mengintervensi, termasuk bagaimana pengelolaannya. Maka saya orang yang mendorong dalam konteks lumbung pangan dunia ini, bulat mesti dikembalikan pada fungsi awal. Sehingga kebutuhan pokok itu negara harus menguasai, tidak bisa di liberalkan seperti ini. Dan itu biasanya petani kalah. Saya baru pulang tadi pagi dari Palembang, kemudian ke Jawa Barat, hari ini bisa ke sini. Dan saya bertemu dengan petani, Pak Ganjar, biar produksi kami mahal. Tapi kenapa pembeliannya sangat murah? Dan pada saat ini, kami konsumen membeli beras dengan sangat mahal. Bapak, Ibu, inilah yang kemudian mesti kita tata dalam konteks kepentingan nasional. Yang kedua, tentu kita bicara soal kemandiran energi. Kalau hari ini orang bicara energi kotor, maka transisi energinya mesti disiapkan. Tapi mahal sekali ini investasinya. Maka penting buat kami dalam konteks hubungan internasionalnya, mengajak negara-negara sahabat untuk bisa terlibat menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Saya kira waktu Pak Sulis masih di Korea Selatan, eh sekarang masih Pak ya? Oh sudah enggak? Di Korea Selatan kita titipi banyak hal waktu itu, dan antara lain kita coba kerjasama dalam teknologi motor listrik, mobil listrik. Sebenarnya kita ingin menjemput bagaimana hilirisasi itu betul-betul bisa sampai ke hilirnya, sampai ke produknya. Kita mesti tuntaskan itu. Dan tidak hanya cerita soal nikel saya kira, kita punya batu bara, punya sawit, punya laut, punya prospek pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi. Maka inilah yang mestinya masuk pada hilirisasi untuk kita mendorong kemandirian ekonomi kita. Nah kemudian energi ini, Bapak Ibu kalau kita lihat dalam paparan ini, jadi fluktuasi harga minyak dunia akibat perang ini lumayan tinggi. Naik turun. Dan kira-kira kalau itu enggak selesai-selesai naik terus-menerus, APB-nya pasti akan jebol. Nah kita mesti kendalikan. Kita mari bicarakan ke depan, apa yang mesti kita lakukan. Sedangkan 35 persen impor minyak Indonesia ini dari Timur Tengah, maka teman-teman para diplomat yang ada di Timur Tengah, punya peran yang penting dan cukup strategis untuk ini. Demikian juga tentu di negara-negara lain yang memang kita impor minyak dari sana. Lalu mengurangi ketergantungan, kami pernah coba hitung-hitung dengan tim kami. Ini kebutuhan investasinya untuk energi baru terbarukan, renewable energy ini kira-kira bisa sampai 1.300 santai. Apa yang bisa kita lihat? Satu mungkin yang melihat angka ini ketakutan, karena apa? Ini enggak akan bisa dieksekusi. Tapi mereka yang punya peluang bisnis, maka ini akan bisa menangkap bahwa inilah potensi yang bisa kita lakukan dan ini akan menyerah banyak tenaga kerja. Dan kemudian hari ini kita ada surplus listrik, yang dalam konteks ASEAN sebenarnya kita juga akan bisa mendorong listrik ini untuk bisa kita ekspor. Lagi-lagi, peran para diplomat kita di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat di sekitar Indonesia, menurut saya menjadi begitu penting untuk take lead dan kemudian mengkomunikasikan dengan mereka. Yang berikutnya adalah soal industrialisasi, dan bagaimana kita melihat, oh maaf, soal kedauatan maritim dulu. Karena 2 per 3 wilayah kita laut, tapi kontribusi dari industri kita yang ada di laut rasanya belum optimal. Belum optimal. Kalau kemudian kita bicara ini, kita harus mempertahankan wilayah yang cukup besar di wilayah maritim kita. Maka kalau kita melihat anggaran pertahanan negara-negara yang ada di Asia saja sudah meningkat cukup tinggi, dan tentu saja kita mesti mengoptimalkan kerjasama dan perjanjian internasional. Ini untuk penguatan posisi Indonesia. Dan ada beberapa hal yang menjadi catatan penting kami adalah penggunaan bahasa Indonesia untuk nama pulau-pulau terluar. Sehingga yang tuponimi melakukan inventarisasi pulau-pulau kecil rasanya penting. Kita punya pengalaman sepadan ligitan, dan ternyata kalau kita bicara dari sisi sejarahnya, wah perdebatannya panjang sekali. Bagaimana menamai pulau itu, apa mata uang yang berlaku di sana, dan kultur apa yang berkembang di sana. Bapak Ibu, negara yang besar ini membutuhkan perhatian yang besar pula. Maka kalau lah kemudian kita ingin mengamankan kondisi wilayah maritim kita, itu salah satunya. Lalu, menggandakan anggaran untuk pertahanan yang ada di laut. Dalam perdebatan capres sebelumnya, saya mengikuti dengan baik bagaimana mengamankan laut kita. Ternyata, kosgat kita belum tuntas. Maka kemudian di laut kita, itu kurang lebih ada delapan kalau tidak salah, semua yang ngurusi di laut. Sehingga ada istilah kapal berondol. Begitu masuk, pertahanannya kena masalah, di tengah ada persoalan tenaga kerja, berikutnya lagi ada persoalan kelautan, berikutnya lagi ada dengan polair, berikutnya lagi kemudian ada masalah hukum, dan seterusnya, sampai terakhir masuk di darat, kapalnya berondol. I don't know what the meaning is, berondol. Berondol in English? Oke, mudah-mudahan yang di sana bisa menerjemahkan. Pokoknya ditelanjangi lah habis gitu surat-suratnya. Itu yang ada. Maka kalau kita bicara daulat ini, kita wajib membangun kompleks nantinya untuk pengamanan industri pertahanan yang ada di dalam negeri. Sebenarnya cikal bakalnya ini sudah ada. Cikal bakalnya sudah ada, hanya kita butuh lebih serius lagi untuk menangani dengan target-target yang terukur sesuai dengan perubahan dunia internasional yang hari terjadi. Yang berikutnya adalah terkait dengan industrialisasi. Maka Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam konteks industrialisasi ini. Perang dagang yang hari ini cukup rame, ini berdampak kepada rantai pasok yang kemudian terganggu. Beberapa komponen menjadi begitu mahal dan beberapa industri sekarang terganggu yang ada di Indonesia. Dan pengusaha setelah investor menjadi khawatir, semua wait and see. dan kami belajar betul pada saat pandemi lalu, pada kondisi ini ternyata, Pak tolong bantu dong Pak, agar kami bisa mengirim barang-barang kami keluar dengan gampang. Lagi-lagi dibutuhkan peran para diplomat untuk mengirim satu barang dari tempat kita ke tempat lain. Mungkin harus dengan negosiasi khusus, mungkin harus dengan insentif khusus, mungkin harus kesepakatan khusus antara dua negara. Dan ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita kerjakan. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, di samping itu juga Indonesia kita harapkan menjadi hubnya untuk manufaktur alternatif. Ini kalau kita bicara dari kepentingan nasional. Kita punya hal-hal yang bisa menjadi modalitas kita untuk berbicara dengan banyak negara. Apalagi dengan negara-negara yang memang punya relasi dekat dengan komponen-komponen industri tertentu atau sumber daya tertentu. Kalau kita contohkan dari papanan ini, cadangan pasir kuarsa saja kita cukup besar. Kalau kita ingin membuat industri solar panel barangkali, saya kira kita bisa mengajak beberapa negara untuk bermitra negara sahabat dengan kita untuk bisa mengerjakan ini. Ada 21 perusahaan yang mengelola atau mengolah pasir silika yang sudah beroperasi, dan ini bisa melakukan penghematan dari penghematan impor beberapa komponen. Kalaulah ini kemudian bisa kita produksi, penciptaan lapangan kerjanya juga harus masuk. Tapi Bapak-Ibu, saya lagi berbicara juga, tidak saya tulis di sini, SDM yang mesti siap. Maka sekolah fokasi menjadi penting untuk kita, dan saya senang beberapa negara, pengalaman saya 10 tahun kemarin menjadi gubernur, banyak negara yang sudah membantu kami. Waktu itu dari Jerman membantu, dari Australia juga membantu, dan kemudian kita bicara bagaimana ya fokasi ini bisa kita kembangkan dengan baik, dan tentu saja ini bisa kita lakukan dengan keseriusan-keseriusan kita untuk mengurus ini. Berikutnya lagi, ini isu penting yang saya sudah konfirmasi ke Cameloo ini. Apa sebenarnya yang harian-harian kita bisa dapatkan dari fungsi-fungsi yang mesti kita laksanakan dari politik luar negeri kita untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, dan tentu seluruh tumpah darah. Maka saya bicara warga negara saja. Maka dalam konteks ini pekerja migran kita punya cukup persoalan di beberapa negara. Karena kondisinya pada saat berangkat mungkin ilegal, atau mungkin dia punya problem ketika ada di sana. Maka Bapak-Ibu bayangkan 18.820 kasus sampai dengan tahun 2023. Pengalaman saya berkomunikasi dengan beberapa kementerian, termasuk dari negara sahabat kita yang ada di luar, waktu itu dengan Kamboja, ternyata ada semacam trafficking yang ada di sana. Kita juga bicara, tiba-tiba ada yang lapor ke saya, dia bekerja di Somalia, dan mereka semua bermasalah. Yang begini-begini inilah kemudian, kawan-kawan para diplomat, KBRI-KBRI kita, yang saya kira kita berikan kesempatan yang lebih besar untuk bisa merespon dan memberikan ruang yang terbuka, bagaimana warga negara yang ada di sana melaporkan, dan seandainya ada sesuatu cepat bisa ditangani. Dan ternyata ini problem yang cukup besar. Ada kekerasan fisik, penyanderaan, trafficking yang saya sampaikan tadi, dan itu butuh peningkatan kerjasama internasional untuk pelindungan pekerja migran kita. Ini beberapa cerita yang coba saya sampaikan. Ada juga dari diaspora Indonesia itu kurang lebih ada 60 persen yang berencana kembali ke tanah air. Apa persiapan kita yang mesti kita lakukan? Tidak hanya PMI-nya loh, ini ada orang yang ekspor betul, mereka hebat di luar negeri, tapi mereka ingin kembali untuk mengembangkan banyak hal yang ada di Indonesia. Saya kira ruang ini mesti kita buka. Tapi ada peluang yang tidak terlalu tinggi untuk karir mereka yang ada di sini. Saya dulu beberapa minggu lalulah ketemu dengan anak Indonesia. Namanya Karina. Saya tanya pada banyak orang, apakah Anda kenal dengan Karina? Hampir semua mengatakan saya tidak kenal. Begitu saya ceritakan, semua akhirnya kenal. Karina adalah salah satu tim, anggota tim yang menemukan vaksin AstraZeneca. Anak ini luar biasa. Sekarang dia lagi kerja di pemerintah Australia. Lalu saya lamar. Saya melamar dia, karena dia bisa mendapatkan tempat kerja yang bagus di sana. Apakah kamu mau bekerja di Indonesia? Dan dia sangat antusias. Anak-anak hebat ini hanya salah satu saja, saya ambil contoh. Dan dia salah marah jadi tim sukses saya. Ini anak hebat, masih muda. Apakah kamu mau berbicara tentang biosains? Karena kalian dia ada di situ. Dengan semangat yang tinggi dia sampaikan, saya akan lakukan itu. Bapak Ibu, ini cerita diaspora-diaspora kita. Dan tentu saja yang berikutnya adalah kekuatan negara dari peraturan visa yang resiprokal. Target Indonesia bebas visa ini saya kira menjadi catatan penting agar di antara beberapa negara ini bisa jauh lebih mudah. Kalau ini kita lakukan, rasa-rasanya hubungan kita dengan banyak negara, kita akan jauh lebih baik. Kalau hari ini kita rankingnya mungkin di sekitar berapa ini? 72. Kalau ini bisa kita geser ke ranking 50 saja. Agak rasional, maka ini akan bisa menjadi target pekerjaan yang mesti bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sudah agak panjang saya mencapai cerita ini. Dan tentu saja, kita mesti ikut melaksanakan keteriban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah politik luar negeri kita yang bisa membuat damai dan adil untuk memberikan rasa merdeka kepada seluruh bangsa yang ada. Dan saya kira itulah penghormatan yang terbaik antar negara yang bersahabat. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar. Presentasi yang sangat menarik, ringkas, tapi ada beberapa target yang measurable. Ini akan menjadi homework bagi teman-teman di Kemlu. Tadi target yang menarik mengenai visa bebas di 120 negara. Terus saya pikir banyak yang akan senang kalau itu dicapai. Kita sekarang sudah banyak berjalan ke luar negeri dan paspor kita bukanlah paspor yang mudah untuk berkunjung apelik ke Eropa. Juga tidak disebutkan tapi dalam visi misi statementnya Capres Pak Ganjar deskripsi Indonesia sebagai negara maritim. Saya pikir itu penting. Itu meneruskan juga dari Presiden Jokowi. Dan juga salah satu goal yang disebutkan dan saya tidak temukan di visi misi Capres lain adalah kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Itu ada tertulis di visi misinya Pak Ganjar. Tadi saya mencoba mencari kesamaan dengan visi misi Pak Jokowi dan perbedaan. Tadi ada beberapa perbedaan, ada nuansa yang menarik. Jadi mungkin kalau saya mengambil dari tema visi dan misi kata kuncinya adalah gerak cepat. Jadi apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, Pak Ganjar nanti bisa mempercepat proses-proses yang sudah dilakukan oleh Presiden. Kita masih ada waktu sekitar 60 menit untuk sesi tanya-jawab. Namun sebelum saya lempar ke floor, izinkan saya menggunakan prerogatif saya sebagai host untuk mengajukan pertanyaan pertama. Satu pertanyaan saja. Tadi dalam paparan Pak Ganjar ada disebut mengenai perkembangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Ada rivalitas antara Tiongkok dengan Taiwan, kemudian juga di peninsula Korea, antara Korea Selatan dan Korea Utara. Tapi saya ingin memperluas gambaran geopolitik ini dan melihat persaingan antara Amerika dengan China. Bukan sekedar persaingan dagang, tapi ini sudah meluas rivalitas antara dua kekuatan, dua negara adidaya. Ada persepsi di luar, dan juga mungkin dalam negeri ini atau malah kekhawatiran yang berkembang kalau Indonesia ini lebih cendurung dekat dengan China dalam rivalitas antara Amerika dengan China. Ada yang mengatakan kita terlalu dekat dengan China karena kita semakin mengandalkan perdagangan dan juga investasi dari China. Saya ingin mendapatkan gambaran dari Pak Ganjar. Apakah gambaran ini benar atau harus diperbaiki dan langkah apa kalau memang harus ada diperbaiki, langkah apa yang akan diambil oleh Pak Ganjar sebagai Presiden nanti? Silakan Pak. Terima kasih. Apakah kita condong pada satu negara, saya kira kita mesti kembali pada politik luar negeri yang bebas aktif itu. Jadi kebebasan itu adalah kebebasan yang saya katakan tadi, kita mesti strategik untuk bisa menentukan dengan siapa kita akan bekerjasama. Maka kita tidak boleh bergantung pada satu negara. Tidak bisa. Kita punya sahabat negara yang cukup banyak, saya kira keadilan yang bisa kita berikan adalah pada kepentingan mana kita bisa bekerjasama dengan masing-masing negara itu. Ada juga yang bertanya, persis seperti ini kepada saya, Pak Ganjar. Pak Ganjar jadi Presiden akan bekerjasama dengan Tiongkok saja. Tentu tidak. Kalau saya harus memberikan pengalaman, banyak kok negara-negara lain yang membantu kami dalam sejarah kami kemarin mengundang beberapa negara untuk kerjasama, nomor satunya juga bukan Tiongkok. Bagaimana dengan katakan Amerika dengan Tiongkok lagi perang ekonomi? Kenapa juga kita tidak mengajak Amerika juga bergabung? Pada saat itu ada keuntungan sebenarnya yang bisa kita ambil karena beberapa produk saling tidak dibeli. Kenapa kita tidak suplai kemudian? Bahkan bisa ke dua negara itu. Maka saya bisa mengundang beberapa negara lain di luar negara besar ini atau kedua negara ini untuk bersama-sama bekerjasama dengan Indonesia. Sehingga kita bisa lebih terbuka dan di antara kita sama-sama saling untung. Kalau itu terjadi, maka kita bisa membuka peluang yang cukup luas karena tadi agenda-agenda saya saya sampaikan, energi umpama, siapa yang akan bisa bekerjasama dengan kami? Beberapa waktu lalu dengan US Embassy katakan, saya bicara di sana, saya ingin membuat kawasan industri kesehatan. Karena rasa-rasanya ke depan industri ini menjadi begitu penting. Dan kemarin kita dikejutkan dengan COVID-19 dan kita kewalahan semuanya. Industri ini cukup penting. Lalu saya sampaikan beberapa yang ada di sana, katakan perusahaan-perusahaan dari Amerika umpama, Anda punya pengalaman yang bagus, saya sebutin Johnson & Johnson, Merck gitu kan, Anda bisa loh bergabung. Lalu mereka mengajak berdiskusi kami. Pak itu menarik. Oh menarik. Karena kami sudah mengawali ada satu kawasan yang ada di Bali, itu kalau dikembangkan jauh bisa lebih besar lagi. Maka dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif ini, kita bisa mengajak dan kami akan senang kalau kemudian semuanya akan bisa bekerja dengan kita untuk menyelesaikan persoalan dari masing-masing negara itu. Begitu. Terima kasih Pak Ganjar. Berarti bebas dan benar-benar bebas, independen ya, tidak berpihak dan aktif. Ya betul. Sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Betul, karena di antara kepentingan nasional itu, kita juga hidup di tengah pergaulan dunia. Maka tidak bisa kita mendinai yang lain. Terus kemudian kita hanya mengacu pada satu kepentingan negara saja. Maka kalau kita mengacu pada satu kepentingan negara dan kita depend on pada negara itu, suatu ketika, ketika jadi persoalan, jangan-jangan kita tidak punya reserve untuk melakukan sebuah plan B. Maka ini pentingnya kita bisa bertemu dengan banyak negara lain. Terima kasih. Sekarang kita akan buka kesempatan untuk bertanya. Kita terbuka kepada penonton non-Indonesian untuk meminta pertanyaan. In English, I'm sure Pak Ganjar akan bisa menjawabnya. Either in English or in Bahasa Indonesia. Kalau perlu translation, I will do the translation. Pertanyaan-tanya kami akan mengundang penanya ambasador Penny Williams. Silahkan, boleh bahas Indonesia atau bahasa Inggris? Oke. Ibu Penny ini waktu jadi dubes langsung ke rumah saya. Beliau bercerita ternyata masa kecilnya tinggal di Jakarta. Silahkan, Bu Penny. Terima kasih, Bapak, atas itu pedato yang sangat menarik. Dan terima kasih kepada CSIS juga untuk acara ini. Pertanyaan saya, Bapak, sedikit terkait dengan pertanyaan yang dulu itu. Pendapat Bapak, hal-hal atau isu-isu yang di kawasan kita harus diprioritaskan? Isu-isu yang harus diprioritaskan dalam wilayah ini, dalam wilayah kita, apa itu? Yang mana? Terima kasih. Baik ada beberapa hal. Tentu, kalau dengan negara lain ada wilayah perbatasan. Kita mesti selesaikan itu. Indonesia dengan Laut Cina Selatan. Terus kemudian saya kaitkan dengan prioritas kami tadi terkait dengan pangan, politik pangan. Dan ini bisa bekerja sama dalam banyak hal. Di sisi hulu umpama teknologi pangan. Di tingkat tengahnya barangkali prosesnya. Sehingga ada pengolahan sampai ada nilai tambah. Dan hilirnya adalah kecukupan. Ini isu yang penting. Lalu ada juga soal energi. Dan beberapa waktu lalu Presiden ke Australia saya kira penting sekali. Kalau kita ingin mengembangkan teknologi baterai katakan, maka dari situ saya kira Australia menjadi mitra penting buat kita. Karena kalau tidak salah di Australia ada litium. Dan ini penting untuk kita bicara ke depan. Ini salah sekali contoh Ibu Penny, kita langsung bisa menyiapkan itu dengan baik. Tapi dari lima isu ini yang menjadi prioritas kami ini, dari soal pangan, soal maritim, energi, kemudian industrialisasi, sampai perlindungan warga negara. Namun demikian, ada yang belum saya sampaikan, tapi saya kira ini menjadi isu penting. Terorisme adalah terorisme. Jadi anti-terorisme itu menjadi isu yang penting buat kami. Kami ini negara yang punya dasar Pancasila, kami ini mengakui perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika, maka dalam setiap kontestasi kami mengharamkan adanya kampanye Sarah. Karena Republik ini lahir dari banyak suku, banyak agama, banyak ras yang terlibat, banyak golongan yang terlibat. Maka ketika kemudian ada banyak juga yang mencoba mengutik-ngutik kami dengan terorisme, maka ini menjadi sesuatu yang kami harus betul-betul lawan itu. Dan ya terakhir, satu lagi adalah drug, narkoba. Ini sesuatu yang kemarin juga menjadi diskusi kami yang cukup dalam, karena ini cejaringnya juga internasional. Ini beberapa catatan yang menurut saya penting untuk kita kerjakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ganjar. Selanjutnya saya mengundang Pak Alexius Jamadu, ada sih, untuk mengujukan pertanyaan. Silahkan. Terima kasih Pak Andy. Tadi ada ibu-ibu yang angkat tangan juga ya? Silahkan Pak Alexius. Terima kasih Pak Ganjar untuk sambutannya tadi. Dan saya menggarisbawahi, salah satu poin penting di dalam sambutan Bapak adalah Indonesia mengkapitalisasi kekuatan material kita untuk diplomasi yang efektif. Saya pikir itu logika politik luar negeri yang bagus. Kalau kita di dalam kebutuhan-kebutuhan strategi seperti itu, kita bisa menjalankan politik yang aktif. Karena hanya orang kuat yang bisa aktif. Terkait dengan itu, pertanyaan saya adalah, di dalam visi ini terlihat ada keinginan yang sangat kuat untuk gerak lebih cepat. Dan tentu itu hal yang bagus untuk bangsa ini. Tapi gerak lebih cepat di dalam hubungan internasional itu, tidak hanya kita yang tentukan, tapi juga ditentukan oleh dunia internasional. Nah, saya ambil contoh hubungan kita dengan Tiongkok, salah satu yang saya pikir hubungan bilateral yang sangat penting bagi Indonesia saat ini. kerjasama ekonomi kita makin dalam, ekstensif, dan jujur saja kita sangat bergantung kepada Tiongkok. Nah, dalam kondisi seperti itu, bagaimana Bapak kalau terpilih nanti menafigasikan politik luar negeri bebas aktif itu, tatkala ketergantungan kita makin dalam. utang luar negeri, investasi, infrastruktur, perdagangan, kita tidak bisa, ini sudah no return. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya kepemimpinan tradisional di ASEAN. Nah, negara-negara ASEAN juga itu punya kepentingan masing-masing, sangat pragmatis, kita juga. Nah, bagaimana Bapak akan mempertahankan platform regional ini, mempertahankan kepemimpinan Indonesia, karena itu platform yang sangat bermanfaat untuk kita deal dengan negara-negara besar. Demikian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Alex. Ketika kita punya kekuatan, dan kemudian itu menjadi kekuatan yang bisa dikomparasikan dengan banyak negara, dan kalau dimulai dari material kita punya, tadi boleh ditampilkan enggak yang nickel dan sebagainya. Kenapa ini saya sampaikan Pak? Oh kita punya kok Pak, kekuatan itu. Kalau kita kuat di situ, kita besar di situ, kan kita akan mempengaruhi. Kan begitu pertanyaannya. Nah, kita punya. Ketika kita punya ini, dan kemudian sebutlah kita mau bicara kemandirian energi, energi kita tidak boleh mencemari, ada Kyoto Protocol, ada Paris Agreement, katakan di situ. Dan kemudian seluruh dunia akan nagih besok pertemuan di Uni Emirat Arab ya. Saya kira di Dubai kalau enggak salah ya. Ada pertemuan COP di sana, semua pasti akan bertanya, bagaimana progres dari negara masing-masing yang sudah menyepakati itu untuk melakukan transisi energinya, menuju energi yang lebih bersih. Maka ketika kita punya, Pak lihat aja Pak kekuatan itu Pak. Nickel itu ternyata kalau diolah, kita punya keuntungan yang sangat besar. Secara ekonomi dapat, kebutuhan negara dapat, dan kita sedang menuju energi bersih. Salah satu contoh. Atau yang kedua barangkali sawit. Sawit kita terbesar juga kan di dunia. Tinggal kemudian, bagaimana kawan-kawan nanti di Kemlu, katakan para diplomat, didukung. Jadi leadernya adalah Kemlu. didukung oleh teman-teman, para ekspor, ada pengusaha, ada dari kementerian, untuk kemudian kita berbicara dengan banyak negara. Kalau kita punya beberapa poin itu saja, yang memang kita kuat, kita bisa olah, saya kira kita akan diperhitungkan. Terbukti, nickel kemarin kita tidak ekspor dalam bentuk mentah, kita rame sekali kan. di dunia, di WTO, dan rame sekali kita. Maka itulah pentingnya kita melakukan negosiasi, termasuk di kawasan ASEAN. ASEAN menurut saya hadir revitalisasi. ASEAN sebenarnya punya kekuatan. Tapi saya tahu juga ada hubungan-hubungan antar negara, anggota ASEAN dengan negara di luar ASEAN. Maka ASEAN plus 3 kalau tidak salah, juga kita sudah mulai berbicara soal itu. Kalau itu dilakukan, maka dalam konteks kepemimpinan Indonesia, maka kepemimpinan kan bukan IO. Kepemimpinan adalah mewarnai, kepemimpinan adalah mendorong untuk sampai tingkat menentukan. Maka dalam konteks ASEAN, kalau kita bicara kemarin saya mencoba bicara karbon kredit, kita bicara karbon trading, kenapa tidak Indonesia yang memulai? Sehingga kesepakatan-kesepakatan yang mesti dilakukan di ASEAN tidak lagi bicara soal kesepakatan yang bulat. Kita bisa tentukan, tidak harus dengan konsensus bulat. Tapi ini kepentingan bersama yang mesti kita segera putuskan, sehingga posisi ASEAN akan jauh bisa lebih penting dalam menentukan sebuah keputusan di kawasan. Ya kalau kita bicara perdagangan karbon, katakan saya kira kita punya kekuatan itu untuk berbicara ke dunia. Tidak hanya dari Indonesia, tapi bisa masuk ke ASEAN. Yang kedua, kalau kita bicara politik pangan, maka kita tidak ajak produsen-produsen pangan yang di ASEAN untuk bisa bersama-sama, satu memproduksi, dua menegosiasikan, sehingga kemudian kesetaraan itu terjadi, dan manfaat dari organisasi ini akan menjadi jauh lebih tinggi. Ada beberapa catatan yang menyampaikan, selama kepemimpinan di ASEAN, kira-kira nilai tambah apa yang dilakukan. Apa kita bisa bersepakat soal perubahan iklim di level ini? Karena kita berada sebagian di antaranya di wilayah tropis ini. Kita juga harus bisa menentukan. Apakah kemudian kita bisa cukup kuat untuk mengkonservasi hutan-hutan kita? Apakah kita bisa coba menjaga lahan gambut kita untuk tidak dikonversi kepada yang lain? Agar kemudian karbonnya bisa terserap di situ? Dan ini bisa kita perdagangkan dengan teman-teman kita, mitra kita yang ada di Eropa, mungkin di Amerika dan sebagainya. dan itu memang butuh kepemimpinan yang kuat untuk melakukan itu. Dan itu ada dalam cerita-cerita saya kemarin soal green economy dan blue economy dari kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Begitu, Pak Alex, ada yang belum terjawab? Terima kasih. Terima kasih, Pak Ganjar. Jadi yang menarik tadi mengenai revitalisasi ASEAN dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Sekarang saya membuka floor. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, angkat tangan. Satu-satunya, satu-satunya. Dan kita mula dengan dua orang. Dan kita berpindah kemudian. Pertanyaan, microphone. Please, identify nama dan affiliation. Thank you. Yes, thank you. My name is Daniel Blockerj dan saya ambassadur di Sweden. Unlike my Australian colleague, I do not speak Bahasa Indonesia yet. But I've just started. I came here two months ago. First of all, the new sneakers from Urban Sneakers Society look very good. So that's something that should go on social media. I have a question on the OECD commitment from Indonesia. You recently applied to become a member of OECD. It's probably going to be a complicated negotiation and it will require some reforms, I guess. So it would be interesting to know is that something that you will push for if you become president or how high is that on your priority agenda? Terima kasih. Jadi terkait dengan OECD ya. Tentu karena kita sudah mendorong, kita akan dukung Pak. Kita akan dukung, kita akan dorong, biarkan proses itu berjalan. Kami berbincang dengan para diplomat terkait dengan OECD ini untuk kita bisa melanjutkan proses itu sampai pada titik yang kita harapkan. Karena ini juga penting sekali bagaimana kita mengembangkan ekonomi di OECD ini dan kita bisa mendapatkan manfaat yang sama. Ada banyak sekali kerjasama yang sudah kita lakukan dengan banyak negara, apakah itu bilateral atau multilateral. Dan ketika tawaran-tawaran di OECD ini bisa memberikan kemanfaatan bersama untuk kita, kita akan dorong Pak. Biarkan sekarang ini proses berjalan sampai pada titik kesepakatan yang nanti didapat. Terima kasih. Terima kasih. Ada teman-teman yang ada di sini? Tolonglah. Alip, saya ambasadur dari Turchia. Saya berjalan beberapa bulan sebelumnya di sini. Terima kasih. Pertanyaan saya tentang pertama kata yang Anda lihat di sini. Di pertama kata yang Anda lihat, di sini akan berjalanan berjalan dan di sini. Di sini adalah kata yang berjalan. Di sini, di sini akan berjalanan kata yang berjalanan. Di sini akan berjalanan kepada Anda, di sini akan berjalanan kepada Anda. Di sini juga gantiasi di sini. Di sini, Anda juga di sini YouTube berjalanan berjalanan mereka terbaru. Baiklah Anda lihat dari Anda. Kanunan Anda akan membuat lain lokal untuk agresi Anda aktifów yang berlaku? Di sini pada rata yang berjalanan ada. Karena bagaimana kita kemb은 kata yang berjalanan, They go on and on and on and on And there's a lot of criticism of UN That there must be something to be done on the UN I would like to have your idea on this one Lastly you also talked about Visa issues That you would like to have more and more Connections with the world outside I just would like to inform you that National citizens of Indonesia Can come to Turkey without visa Thank you Thank you so much Free visa kalau kita melihat peran PBB boleh ditayangkan ya gambarnya ini saya kira Pak Duta Besar sudah melihat ini sengaja saya kasih gambar ini untuk memberikan tekanan kepada kita semuanya PBB tidak bisa berbuat apa-apa Dewan Keamanan juga sama maka perlu inisiatif-inisiatif yang kita lakukan inisiatif itu menjadi penting untuk kita berbicara dalam konteks itu seperti yang terjadi dalam relasi politik kita akan melobi banyak negara untuk membicarakan bahwa itu penting dan jangan dibiarkan karena perang konflik itu yang rugi adalah orang-orang sipil mereka menjadi korban tidak ada orang yang perhatian ya sekarang beberapa negara yang sedang berkonflik di televisi sekarang saya melihat banyak sekali tontonan kepedulian itu mulai muncul tapi PBB harus mengambil sikap itu maka di mana peran negara negara seaktif kita besar kami di beberapa negara atau di PBB atau Menteri Luar Negeri kami bisa kita minta untuk melobi satu persatu negara untuk menunjukkan apa sebenarnya yang terjadi perang konflik hanya menimbulkan korban berikutnya menimbulkan kemarahan dan dendam yang tidak berkesudahan padahal kita ingin dunia kita bebas dan kita mesti saling menghormati maka beberapa penyelesaian-penyelesaian di konflik itu harus melibatkan dua negara yang berkonflik dan kita bisa mengambil inisiatif itu Indonesia umpama ketika kita bicara G20 keketuaan G20 pada saat itu kenapa juga kita tidak melakukan sebuah komunikasi sekalian untuk membicarakan problem-problem yang memang diselesaikan ketika kita dipercaya menjadi pimpinan di situ dan saya kira inilah yang kami katakan sebagai keaktifan dari politik luar negeri kita untuk bisa mengambil inisiatif itu jadi beberapa negara yang berkonflik juga pernah ditawarkan oleh negara yang lain agar kemudian bisa ada proses perdamaian duduk bersama dan negosiasi dan ketika itu tidak berhasil maka seringkali orang diam maka dengan keaktifan dalam perdamaian dunia dalam konteks politik luar negeri kita kita harus mengambil inisiatif itu lobby-nya mesti serius mesti tekun dan terus menerus inilah yang mesti kita sampaikan dan terkait dengan visa terima kasih rasanya kita harus pergi ke Turki ini terima kasih saya akan kesini dulu ada mungkin dua perempuan di belakang satu disini kemudian di belakang silakan nama dan afiliasi baik terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan saya Yesi dari CESFAS Universitas Kristen Indonesia saya ingin bertanya Bapak mohon izin mengenai poin ketiga tadi tentang ketahanan maritim yang juga menyinggung mengenai pertahanan kita salah satunya juga industri pertahanan Bapak mohon izin sebelumnya saya ingin bertanya apa yang ada di benak Bapak mengenai itu karena sebenarnya dalam rensterakan kita sudah menuangkan itu dalam TOT ya Pak kalau kita mau kerjasama dengan negara lain kita mintanya TOT dan banyak negara sebenarnya sudah melakukan kerjasama dengan kita mungkin saya menyinggung tentang Korea Selatan Boramai KF21 itu tertahan pada anggaran lagi-lagi dan banyak juga yang lain-lainnya gitu kan nah jadi saya itu kok gak kepikiran ya Pak bagaimana caranya Bapak untuk melobi dalam dana kutip Senayan supaya anggarannya naik supaya hal-hal itu tidak lagi terjadi gitu Pak ketika sudah ada negara yang mau share teknologinya dengan kita mau kerjasama tapi tertahan lagi di anggaran supaya itu tidak terjadi lagi lalu kalau boleh Bapak izin saya hal yang kedua adalah dengan adanya ketahanan maritim sebagai ide besar foreign policy apakah yang akan terjadi dengan kerjasama yang melibatkan angkatan udara selama ini Bapak mungkin seperti Rafal apakah sisa dari memorandum of understanding yang sudah kita terdatanganin akan diakuisisi seluruhnya atau anggarannya akan dialokasikan kepada mungkin frigate atau submarine itu terima kasih Bapak ini kayaknya jadi meneluh cocok ini saya agak dipaksa soal teknis tapi oke saya izin untuk tidak menjawab teknis tapi seandainya ibu nanti mengendaki jawaban teknis saya akan berhutang untuk menjawab secara teknis tapi kali ini begini bagaimana cara melobby dalam politik anggaran kepada DPR kalau ini menjadi prioritas eksekutif itu menyodorkan dan legislatif itu hanya dua setuju atau tidak setuju meskipun proses di tengahnya tentu ada negosiasi tapi sebenarnya konsepnya begitu inisiatifnya dari kita kalau itu kemudian menjadi prioritas yang memang ini urgent untuk bisa diselesaikan ya kita post dulu posting dulu anggarannya semudah itu Pak iya semudah itu iya berikutnya kemudian ya kita lobby lobby kalau dengan DPR maka dalam konteks political interplaynya mesti kita lakukan apa ya partai saya harus menang lagi dan kemudian speaker of the house nya kami lagi presidennya juga kami dan kemudian kita akan bicara itu dan itu menjadi tidak terlalu sulit ya akan berbeda kemudian jika peta politik yang ada di parlement berbeda umpama kita berada pada posisi minoritas maka bukan tidak mungkin akan terjadi apa namanya deal yang tidak mudah tapi kalau kita melihat pengalaman dari beberapa presiden yang pernah ada dan kebetulan saya pernah duduk di sana jadi ada cara-cara yang bisa diselesaikan tidak terlalu sulit yang penting dari pemerintah bisa gak memaparkan secara bagus meyakinkan bahwa ya ini prioritas yang penting maka dalam konteks tadi saya ceritakan dulu dalam debat itu laut kita yang luas mau kita kawal dengan teknologi saya masih ingat beberapa kandidat dulu menyampaikan kita akan bikin drone drone atau satelit maka kalau kemudian itu mau kita libatkan ya ada di matra laut dan matra udara sebenarnya bisa kita ajak untuk berbicara pada soal itu ya kekurangan anggaran sebenarnya bisa membuat prioritas saja ini serius ini menjadi prioritas ya setuju tok tulis dulu jadi tahapan-tahap nya seperti itu kalau nanti dari jawaban saya ini sekali lagi kurang detail saya akan berhutang jawaban pada Anda untuk saya detailkan termasuk angka-angka dan bagaimana men-takeover tadi sampai kemudian diambil alih semuanya begitu ya sementara cukup cukup saya tidak punya hutang oke terima kasih Anda tidak membebani saya silakan yang sebelah sini terima kasih Pak saya tatat dari Majelis Ekonomi Muhammadiyah saya ingin bertanya tentang kebijakan Bapak nanti tentang transformasi digital ekonomi Pak melihat kasus TikTok kemarin yang membuka online shop kemudian mematikan UMKM dari tadi saya belum mendengar tentang kebijakan Bapak di bidang transformasi digital di bidang ekonomi seperti apa terima kasih Pak saya lagi mikir ini peran saya hari ini tapi kadang-kadang staff saya saya minta Toba dong ada bank datanya gitu ya untuk kita bisa ceritakan tapi saya mencoba menjawab inilah download digital yang mau kita dorong ada e-commerce game AI kreatif content dan kalau kita lihat e-commerce annual national spending kita itu rank 11 dari global angkanya gede banget dan kalau Anda lihat apa namanya consumer spending in game saja kita itu tinggi sekali ibu main game main ya kelihatan ketawanya ini suka main mobile legend apa ada angka-angkanya togel no 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 yang itu jangan oke ternyata ibu main game oke nah kalau kita lihat kemudian hardware kita ini potensi kapasitas data center Indonesia itu sampai 670 megawatt ini tim saya tak suruh ngitung coba hitung ambil datanya jadi surplus listriknya akan bisa kita gunakan lapangan kerja bisa naik upskilling SDM bisa kita lakukan dan potensi ekonomi digital kita ada 4531T ibu sebagian yang menjadi cita-cita saya adalah hilirisasi industri digital ibu jadi kalau ibu ketemu anak-anak muda yang mereka sebut Gen Z kita nyebut Gen Z tapi dia tidak suka disebut Gen Z mereka mereka sampaikan pak kami butuh creative hub untuk kami bisa mengembangkan talenta kami begitu lalu ternyata ada komunitas-komunitas yang dia bentuk dan dia butuh mendapatkan perhatian dari pemerintah dan semua yang dia kerjakan terkait dengan digital digital bu sepatu saya baru silakan dilihat oh jelas saya datang diundang untuk datang ke apa namanya pameran ini apa bu sebutan kelompok ini mereka adalah komunitas sneakers apakah terbayangkan oleh kita yang namanya ubanan seperti ini tidak yang kita pikirkan yang gede-gede anak-anak kita berpikir komunitas sneakers komunitas coding pencipta lagu designer games developer mereka lakukan itu semua lalu dia bilang pak kami gak usah gak punya akses modal lalu kami membuat FGD kecil dengan mereka lalu ada ketentuan dari pemerintah yang sudah diberikan tapi tidak dilaksanakan hari ini mau saya kasih tahu adalah IP intellectual property dan itu bisa dijadikan sebagai kolateral tapi tidak pernah dieksekusi saat saya diskusi saya masih jadi gubernur maka saya tawarkan eh bro ini gak sulit tapi butuh mau dari anda anda mau gak melakukan oh saya mau pak oke anda mau hutang berapa oke pak saya gak akan banyak-banyak mungkin sekitar 50 sampai 100 juta baik besok kamu datang ke bank saya karena saya pemilik bank bank jateng maksud saya waktu itu untuk apa agar bisa pecah telur bahwa IP-nya bisa dijadikan kolateral bu ini contoh kalau kita mau bicara apa namanya soal ekonomi digital yang ada ya TikTok shop itu sebenarnya kasus yang hari ini tiba-tiba kita kaget padahal sebenarnya juga pernah terjadi di aplikasi yang lain gitu ya di message yang lain orang sudah jualan tapi begitu TikTok shop shopnya ini betul-betul menjadi toko dan kemudian orang berjualan di sana siapapun berjualan itu hak tapi ketika kemudian pasar tradisional mati maka negara harus turun tangan dan mengintervensi jangan membiarkan bu begitu itu diintervensi diatur diatur saja bukan dilarang diatur bagaimana aturan main yang baik pada soal itu buku saya ke Cirebon diprotes sama dua remaja putri nangis-nangis dia di depan saya karena dia bilang pak saya ini bekerja dengan inisiatif sendiri modal sendiri gak ada bantuan siapapun melalui TikTok shop dan laku kenapa bapak tutup dua kepentingan inilah yang kemudian mengakibatkan seringkali terjadi cynical yang muncul AI AI itu bagus tapi seluruh dunia sekarang punya problem tentang AI saya tidak tahu tiba-tiba kemarin pak Jogowi pinter sekali berbahasa Mandarin ya pak ya bahasa Mandarin benar gak pak sulis itu kemarin benar pak Jogowi gak yang ngomong bukan ngeri ya bu terbayangkan gak kalau kemudian ini menjadi fitnah fitnah yang bisa dilakukan terakhir bu saya mau jawab dengan gambar bu yang ini yang ininya tadi boleh yang tadi mas yang tadi tampilkan yang karya dari anak-anak oke kita butuh oh butuh loading dulu gak apa kita dorong ketika kemudian ada kreatif hub yang muncul muncullah kemudian anak-anak hebat terus tadi yang kreatif dari anak-anak yang bisa tampil ada yang pemain lokal yang pemain global ternyata anak-anak kita itu luar biasa ibu pernah dengar anak-anak muda voice of Baceprot dia itu adalah rocker tiga cewek pakai hijab sekurangnya madrasah dan sekarang dia main keseluruh dunia atau saya kasih ini yang berjaya membawa nama dunia Dita Karang Rich Brian saya kira semua kenal ini anak muda Indonesia yang keren ada Cilakiana ini saya sebut sebagai jago tandang dia keluar negeri karena industri kreatif dan digitalnya dia punya bakat kemudian disalurkan dan ada yang jago kandang jago kandang itu bukan berarti jelek tapi di kita ini ada Jember Fashion Carnival ada Neck Deep ini terus kemudian ada Tecek ada Tekhinasia ini city chapter ada dari Malang ini bu Malang-Malang Surabaya daerah jadi kalau kita bicara ekonomi digital wow ini ekonomi masa depan kalau ini kita kembangkan SDM-nya kita siapkan pemerintah lebih banyak termasuk pemerintah daerah membangun kreatif hub lebih banyak bu mungkin kita akan bisa menurunkan eksploitasi sumber daya alam kita agar ekonomi kreatifnya ekonomi kreatifnya lebih tumbuh maka kalau orang bicara ya Duta Besar Korea mantan Duta Besar Korea juga ada di sana bu di Korea itu ketika ekonomi digital muncul terus kemudian anak-anak berbakat talentanya dikembangkan yang keranjingan dunia luar ya saya army bu BTS BTS bu ini BTS yang nyanyi ya bu bukan yang lain ponakan saya penggemar K-pop nonton drakor dan akhirnya dia harus beli skincare dari Korea Selatan Pak Suli setiap datang ke tempat saya bawanya ginseng gak tahu maksudnya apa ini apa artinya dari satu yang kemudian bisa menjadi Mercusuar ternyata dia menjadi lokomotif untuk menaik gerbong industri kreatif lainnya saya harus akhiri bu biar kita kembali pada politik luar negeri terima kasih terima kasih Pak Ganjar ada pertanyaan dari satu silahkan apakah ada masih dua jam atau tiga jam lagi waktu masih silahkan microphone disini disana ada pertanyaan oke nanti habis itu disana ya yang belakang sekali oh iya tadi kiri terus ya lupa ke kanan silahkan terima kasih ya selamat sore dan nama saya Lambert Hens saya Dubis Belanda juga mau mengucapkan terima kasih atas sambutan pidato yang sangat menarik dan saya ada pertanyaan tentang soal kemandirian energi ada banyak salah satu tantangan yang cukup besar untuk banyak negara-negara di dunia adalah soal yang terkait dengan energi berkelanjutan khususnya untuk mengurangi konsumsi batu bara nah tadi Pak Ganjar menunjukkan bahwa di Indonesia ada surplus listrik tapi surplus listrik itu bergantung dari atau dependent on produksi batu bara nah bagaimana pikiran Pak Ganjar rencananya Pak Ganjar tentang produksi dan konsumsi batu bara di Indonesia terima kasih terima kasih Pak Lambert bisa ditayangkan gak ini jadi ini transisi yang coba kita siapkan ya waktu itu juga kita tawarkan kepada beberapa orang dan waktu itu kalau gak saya ini paparan di US Semper ini kita sampaikan Pak jadi kalau kita lihat beberapa senario untuk mendorong renewable energy transisi energinya kita siapkan Pak kita butuh anggaran cukup besar tadi Pak maka kalau Pak Lambert nanti kita bisa bicara dan mengajak lebih banyak negara untuk mewujudkan ini ini peluang Pak kita bekerja sama Pak dan kalau ini terjadi Pak maka kita juga akan bisa mengurangi emisi dari coal atau batu bara itu yang akan terjadi tapi sampai dengan hari ini proses ini mesti berlanjut dan simultan maka kami belum bisa berhenti pada soal itu yang bisa kita lakukan adalah beberapa teknologi antara yang pernah kami kembangkan di Batang dengan pemerintah Jepang dengan pemerintah Jepang kami punya program PLTU di Batang dan kami pernah datang ke Yokohama karena mereka menyampaikan hanya ada dua satu di Yokohama dan satu ada di Batang dan ini 10 energy dengan teknologi ultra super critical yang mencoba menangkap fly ash nya lebih banyak sehingga kemudian gas buangnya akan lebih rendah lagi tapi ini memang PR buat kami karena kami harus maju pada negara industri dan ini pasti menjadi risiko yang sudah kita mitigasi maka pada proses itulah kurva kedua second curve nya kita siapkan ketika ini tumbuh berkembang industri kami maju dan kemudian pada puncak tertentu ini turun maka kita menyiapkan agar kami tidak jatuh terburuk kita menyiapkan kurva keduanya yang kita siapkan mulai sekarang ini dengan desain transisi energi dan kita coba mengajak beberapa negara untuk mau berinvestasi dengan teknologi yang pernah dimiliki kami sampaikan pada saat itu contohnya First Solar ini yang punya apa namanya pengalaman juga dan waktu itu kami tawarkan tentu banyak negara lain yang punya yang bisa kita dorong untuk mempercepat itu dan ketika kemudian nanti Pak Lambert katakan ini menarik untuk kita mau kita bisa jalankan kami lagi mencoba Umpama Hydro Geothermal Solar Wind itu sebenarnya di dalam kami di Indonesia juga masyarakat belum banyak tahu maka ada kejadian di tiga titik kembali saya menceritakan ini bukan cerita soal ganjar tapi cerita soal pengalaman saja kami sudah punya Umpama di Dieng Geothermal bagus tapi ketika beberapa plan itu pernah terjadi kebocoran dan kemudian ada ledakan di situ masyarakat takut kemudian dimuanya berbondong-bondong padahal kita sangat kaya sekali pada apa namanya sumber daya ini dan ini Indonesia Ring of Fire sehingga kita banyak gunung berapi yang pasti geotermanya banyak kita butuh teknologi itu kita pernah bekerja sama dengan Jerman di Gunung Selamet dan kami harus menjelaskan satu per satu bagaimana masyarakat mesti tahu bahwa ini salah satu kekayaan kita yang kita bisa pakai sehingga nanti kita akan bisa mengurangi apa yang menjadi beban bumi ini terkait dengan pembangkit listrik yang bersumber dari apa namanya batubara tadi itu Pak jadi kita perlu bekerja sama untuk mentransisikan energi dengan energi yang lebih bersih terima kasih Pak Landa terima kasih Pak Ganjar yang paling ujung mikrofonnya kita sudah ditampaikan kemudian terima kasih atas kesempatan yang diberikan selamat sore Pak Ganjar terima kasih atas bidatonya saya Andrew dari CSIS peneliti Departemen Hubungan Internasional pertanyaan saya sebetulnya simple biasanya Sarjana Hubungan Internasional dalam mendeskripsikan posisi suatu negara akan menggunakan kata-kata power, besar, kuat tapi kalau boleh saya tanya mengapa Pak Ganjar secara spesifik memilih kata-kata unggul ketimbang gaya, besar atau kuat dan berkuasa dan kemudian pertanyaan berikutnya yang kedua kalau tadi dipotret bahwa salah satu masalah yang menunjukkan dunia tidak baik-baik saja adalah kemunduran demokrasi yang terjadi di tingkat global sebetulnya apa yang masih kita punya di Indonesia berkaitan dengan demokrasi kita yang tetap membuat kita bangga saat ini bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan bisa kita tunjukkan sekaligus mungkin kita ekspor sebagai solusi terhadap masalah global yang tadi Bapak sampaikan berkaitan dengan kemunduran demokrasi terima kasih iya kenapa pilihannya pada unggul dan cepat tadi disebut karena yang ada di kepala saya adalah ini ada potensi yang kita bisa dapatkan untuk melakukan lompatan apa itu bonus demografi maka kita mesti unggul unggulnya tidak tidak kita pilih pada semua bidang kita unggul enggak yang kita kuat saja salah satu adalah potensi pangan dua kemudian kita bicara beberapa sumber daya alam kita material kita yang tadi Pak Alex sampaikan tadi kita punya kok yang negara lain tidak punya maka kalau kita unggul di bidang itu dan kita dipertimbangkan betul-betul di situ maka dunia akan mengakui dan itulah pintu kita untuk bisa bernegosiasi dengan banyak negara check and give-nya ada dan kemudian kita bisa menjadi setara kalau power rasa-rasanya yang ada di kepala kita kemudian siapa menekan siapa dan akhirnya menjadi tidak fair yang kecil pasti kalah maka aliansi-aliansi kemudian dibentuk dan inilah yang menjadi perhatian kita bagaimana antar negara betul-betul mereka bisa setara bisa saling menghormati dalam relasi diplomatik yang baik yang menghormati itu saya kira yang pertama sorry yang kedua tadi oh demokrasi ya bagaimana kemunduran kita masih bangga ukuran kebanggaan kita pemilu besok ada yang intervensi gak kalau pemilu besok bisa jurdil maka kita mesti bangga pada demokrasi kita tapi kalau kemudian itu tidak maka kita akan setback maka civil society sekarang menjadi punya peran yang sangat penting untuk menjaga itu seketika kemudian demokrasi bisa berjalan dengan baik maka akan ada muncul ganjar-ganjar berikutnya saya bukan siapa-siapa orang tua saya polisi pangkatnya tidak tinggi hidup kami lebih banyak susahnya dan kemudian kami bisa diundang ke si SES hari ini itu pasti karena sesuatu dan tanpa adanya demokrasi gak akan saya menunggu dulu Bapak saya hebat saya menunggu dulu turunan dan itu tidak akan pernah bisa saya dapatkan tapi saya bangga pada Bapak Ibu saya karena mereka rakyat biasa saja dan bisa menidik saya untuk seperti ini itu terima kasih saya terima kasih terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya Kenneth dari Youth Lead Think Tank atau Think Tank Kepemudaan Policy Plus dan kami saat ini memang sedang membuat sebuah white paper terkait dengan perdagangan karbon Pak kaitannya dengan foreign policy-nya terkait dengan climate diplomacy pertanyaan dari saya Pak dari Indonesia kan pada saat kepimpinan Pak Jokowi itu cukup kencang menggaungkan sebuah term yang namanya Volunet Sync 2030 Pak Forest and Other Land Use Netsing tadi kan kita sudah membicarakan tentang kemandirian energi mungkin saya ingin mendengar dari Bapak bagaimana komitmen Bapak untuk mencapai komitmen Volunet Sync 2030 itu Pak yang kedua yang kedua bagaimana Bapak bisa menggunakan politik bagaimana Bapak begini coba ini lurus oh iya bisa bagaimana Bapak bisa menggunakan politik luar negeri atau strategi foreign policy untuk meningkatkan kontribusi Indonesia untuk mengajak negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik utamanya untuk mitigasi dan adaptasi iklim terima kasih saya akan jawab yang kedua dulu ya ini penting karena isu kita hari ini adalah itu maka kita tugaskan para diplomatnya untuk aktif maka tadi saya sampaikan mesti aktif kalau aktif kita kampanye kalau aktif kita tidak nunggu di rumah maka kita mesti bertandang bersilaturahmi ketuk pintu itulah fungsi-fungsinya saya bercerita ini bukan apa ya bertapa kemudian dapat wahyu gitu tapi saya diajari oleh diplomat-diplomat ini banyak diplomat kita hebat-hebat ini yang hadir di sini mereka menyampaikan Pak Ganjar Iger kita mesti kita tambah kita tidak bisa menunggu dan ketika kita punya posisi politik yang bagus jangan pernah berhenti maka tadi bicaranya ada politik anggaranya juga bagus maka ketika itu menjadi prioritas kita dan ASEAN katakan saya katakan tadi ada punya potensi yang cukup bagus dalam bidang karbon trading katakan untuk bisa mendapatkan karbon kredit katakan maka sebenarnya keaktifan itulah yang bisa kita dorong untuk membawa isu ini oh kita kuat Pak kita mampu yaudah inilah yang unggul tadi terus kemudian apa ini yang coba kita tawarkan siapa yang mengerjakan diplomat kita mampu enggak banget saya ketemu diplomat hebat-hebat idenya brilian yang dia butuhkan adalah keputusan pemimpin tertinggi kemudian diukur kemudian dihitung apakah dia cukup perform melaksanakan itu barulah kemudian mereka akan tahu saya perform atau saya tidak perform gambarnya kira-kira begini ini kalau kita bicara dari blue economy atau yang lain yang kaitannya dengan potensi-potensi tadi yang ada termasuk yang green boleh juga dari green ke blue greennya tadi sudah ya oke nah saya mencoba mendorong ini kemarin saya paparkan di mana ini di HMI jadi kalau kita bicara EBT tadi Pak Lambert sampaikan kepada kami kalau kita biaya mencegah mengurangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan itu kira-kira Rp1.371 triliun kemudian akibat kerusakan-kerusakan kemudian terjadi polusi dan sebagainya saya ambil data BPJS kita habis Rp17,8 triliun ini dokumen tahun 2023 kalau kita kemudian mau investasi untuk energi baru terbarukan kita butuh Rp1.300 triliun jauh lebih murah nanti daripada kita menggunakan pola-pola yang sekarang ada dan potensi lapangan kerjanya akan bisa terserap Rp3,7 juta itu butuh skill set teknik lingkungan pangan data scientist terus kemudian material yang bisa diolah nah ini kalau kita bicara dari green yang dari blue lanjut maka kalau kita bicara yang dari blue ekonominya ekosistem pantai dan laut kita itu menyerap 17% karbon dunia 17% ini potensi yang gede sekali dan ini belum ada blue printnya untuk karbon kredit padahal kita punya lahan gamput ada mangrove dan ini potensi blue karbon kreditnya Rp3.540 triliun jadi nanti kalau teman-teman muda tadi panggilannya siapa? Keret Kern Ke Kenneth 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 ya Kenneth pas zaman kecil saya belum ada nama itu ya Kenneth sorry Kenneth ada Rp3.540 triliun kurang lebih percaya enggak data ini? Oke terima kasih maka sama kemudian kita butuh setelah keputusan itu kita butuh menyiapkan SDM nya kita siapkan target waktunya kita siapkan terus kemudian hari ini personilnya aktornya kita siapkan dan itu adalah teman-teman yang bisa menangani ini termasuk para diplomat itu ketika kemudian dikawasan insumah setuju potensi kita ada maka jadilah produk produk itu mesti kita tawarkan kita jual kepada teman-teman tetangga kita negara sahabat kita untuk kemudian kita bisa melakukan trading itu jadi komitmennya apa? saya coba menghitung tim saya juga saya minta untuk membantu saya menghitung ini apakah kemudian bisa kita dorong pada satu konsep yang istilah saya setengah teknokrasi agar ada satu model ada satu contoh sehingga publik ya tidak hanya statement kualitatif tapi bagaimana arah ini bisa berjalan tapi tentu saja kami tidak bisa detail tapi konsep besarnya kita buat nanti mudah-mudahan teman-teman muda juga bisa bergabung dan memberikan satu gambaran bahwa komitmen ini harus berjalan dengan baik gitu masih berapa lama lagi? satu pertanyaan lagi kali silakan ambas depan sini nanti kalau kurang saya membuka pertanyaan di luar forum ini kita selesaikan di luar last question kami senang sekali luar biasa antusias my name is Kanasugi Kenji Ambassador of Japan thank you very much Pak Ganjal for your insight and before putting a question allow me to express my sincere appreciation for your receiving our emperor when his majesty visited the Borobudur temple your gesture was very much appreciated my question is rather abstract but what kind of changes you're going to bring about your foreign policy compared with the existing foreign policy under Presiden Joko Widodo of course within the framework of free and active foreign policy a lot of things will continue but what kind of changes are you going to bring about under your presidency thank you very much terima kasih Pak Dubes Kaisar Bapak ternyata ramah sekali saya mengantarkan Kaisar melihat Pak Candi dan dulu kami dikasih tahu Pak Dubes nanti tidak boleh salaman padahal kami ingin salaman kami ingin jabat tangan dengan Kaisar dan kami disuruh berhenti dan ini tidak boleh salaman padahal kita ingin salaman dan orang Indonesia kalau sudah salaman ditambah satu lagi selfie yang saya luar biasa adalah begitu kami berdiri Pak Kaisar mendatangi kami dan mengajak salaman sesuatu yang luar biasa dan saat itu ada former prime minister betul ya ada former prime minister ikut hadir Pak Fukuda betul saya terkejut karena beliau sampaikan kepada saya ada former prime minister Pak ingin bicara siapa ternyata Pak Fukuda saya tertarik sekali karena waktu itu dia membisikkan sesuatu kepada saya tapi ini rahasia apa yang berbeda karena politik luar negeri kita sebenarnya sama di seluruh presiden yang pernah menjabat dari publik ini tinggal mana kemudian yang harus kita cukup serius gitu mana yang kemudian menjadi prioritas saya memberikan contoh ketika kemudian kita bicara ASEAN tadi saya sampaikan maka sesuatu yang harus kita bereskan di ASEAN Indonesia punya potensi bisa mengkoordinasikan politik pangan di situ maka kita mesti mengambil inisiatif untuk memimpin bahwa ASEAN akan bisa menjadi salah satu kawasan yang bisa mensuplai pangan maka diplomat kita kita minta untuk bicara ayo bicara dengan beberapa negara penghasil di serius ada target waktunya dan diwujudkan yang kedua ketika kemudian tadi ada pertanyaan beberapa negara mengalami situasi yang tidak baik berperang dan sebagainya padahal kita mau ikut perdamaian kalau perlu dibuatkan misi khusus untuk membantu perdamaian dunia itu tidak sensitif kemudian orang berbicara palestin umpam semua berbicara kemarin rame sekali kenapa Pak Ganjar tidak datang posisi saya dari awal sudah jelas tapi penyelesaiannya juga kita harus wise tidak bisa hanya sekedar mendukung dan menolak itu tapi kita mesti aktif untuk bisa menyelesaikan mungkin perlu special envoy untuk kita kirim menyelesaikan inisiatif sehingga ini bisa selesai dan penyelesaiannya harus melibatkan juga negara yang lain tidak bisa tunggal pada saat coba saya tawarkan ini wah anda ini tidak jelas saya orang yang sangat jelas karena sejak republik ini berdiri hubungan kita dengan banyak negara baik dengan palestin waktu itu juga baik saya kasih contoh konkret tapi ada sesila bandung yang kemudian menjadi kesepakatan antar negara-negara juga kita mesti menghormati karena kesepakatan tidak pernah dicabut tapi ketika kita mesti aktif dalam perdamaian dunia kita mesti mengambil inisiatif itu ke Dewan Keamanan ke BBB dan kemudian inilah yang mesti kita lakukan untuk menuntaskan misi-misi internasional yang mesti kita lakukan terima kasih Pak Dubes terima kasih Pak Ganjer waktu sudah habis maaf banyak pertanyaan nanti mungkin bisa disegak di luar saya berjanji nanti saya selesaikan di luar oke secara jantan dan betina karena ada laki-laki dan perempuan terima kasih tadi saya pikir presentasi dari Pak Ganjer jelas mengenai arah dan kebijakan luar negeri dan juga mengenai kaitannya kebijakan luar negeri dengan kepentingan nasional apa yang terjadi dalam negeri saya pikir cukup jelas untuk kita memahami kira-kira arah dan kebijakan dari Pak Ganjer saya menjadi presiden kebijakan luar negeri mari kita kasih aplaus yang besar Pak Ganjer dan juga terima kasih kepada audiens dengan pertanyaannya dan terutama terima kasih kepada CSIS yang telah mengadakan acara ini dengan baik terima kasih kembali ke MC kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Ganjer Pranowo dan juga Bapak Andy Bayuni terima kasih sekali Pak atas pidatonya dan juga gagasan-gagasannya serta sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dan untuk Bapak dan Ibu para hadirin untuk menutup acara pada sore hari ini kita nantinya akan bersama-sama mendengarkan closing statement dari Direktur CSIS tapi sebelumnya ingin saya umumkan juga bahwa nanti akan ada foto bersama antara Bapak Ganjer dengan para pimpinan CSIS dan juga panitia CSIS dan untuk para tamu undangan juga sudah kami sediakan coffee dan juga tea yang berada di area pre-function di depan lid untuk itu sekarang kami ingin mengundang Bapak Yose Rizalda Muri untuk memberikan kata penutup kepada para tamu undangan silahkan Pak oke saya tidak akan berpanjang lebar saya mungkin hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih selamat menikmati